selamat datang di channel kamas bro semoga sehat selalu dan dilimpahkan resepinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah amin ya robbal alamin buat kalian yang lagi ngidam pengen motor honda stylo 160 tipu cbs nihri di stok di dealer super honda ketanggungan brebes jawa tengah kamas ada dua unit yang mana satunya warna hitam dan satunya yang warna beach dimana keduanya ini sama-sama warna glossy nah untuk informasi harganya untuk yang versi cbs ini dibanderol di angka 29.280.000 rupiah kemudian untuk yang versi abs nya apakah ri di stok juga untuk yang versi abs nya saat ini masih dalam proses pengindenan teman teman-teman jadi buat kalian yang pengen yang abs itu harus nginden dulu sedangkan yang cbs yang ri di stok pun ini hanya dua varian warna saja yang warna merahnya harus nginden juga untuk yang abs dibanderol di angka 32.340.000 rupiah harga ini berlaku untuk area jawa tengah lebih tepatnya buat kalian yang di pelat G, pelat H, pelat K serta pelat AD nah mari kita lihat untuk detailnya serta disini karena ada dua warna nanti teman teman bisa lihat dimana sih letak perbedaan warnanya ya nah untuk di bagian depannya kalau ini di bagian frame headlamp nya sama teman teman model warna-warna silver untuk lampunya menggunakan lampu LED seperti ini modelnya ada di bagian atas dan bawah untuk lampu jauh dan lampu dekatnya nah untuk warnanya ini glossy terlihat di bagian batuk kepalanya kalau ini hitam kalau ini yang warnanya kalau dilihat sih kayak krem kayak gini ya teman teman untuk detailnya ya dulu pernah ada scoopy warna krem seperti ini tapi sekarang sudah tidak ada kemudian dari sisi handle remnya menggunakan warna yang seperti ini ya warna-warna seperti silver juga dan disini dilengkapi pengunci pengereman dimana bisa teman teman fungsikan untuk saat parkir jalan yang jalannya itu agak miring biar motor itu tidak kemana-mana kalau di mobil ya kayak handrem lah teman teman ya seperti itu ya atau rem tangan kemudian di bagian sebelah kanan disini tidak terlihat untuk tempat master remnya atau minyak remnya itu tidak terlihat modelnya tertutup ya seperti ini pada bagian hand grip nah ini modelnya embuk teman teman nah kalau jelunya jelunya kecil-kecil saja tampilannya nah kemudian warna hitam disini di tengah disini beda warnanya ya nah di bagian tengah ada tulisan honda dan ini terlihat lekukan kalau disini terlihat sekali untuk lekukannya dibandingkan dengan warna hitam agak sedikit samar di tengah ada dudukan plat nomor nah ini disini ada tulisannya stylo ada list warna merah kalau ini tulisan stylo warnanya oren kombinasinya abu-abu sama warna silver untuk di bagian lampu sen ada di bagian bawahnya lagi disini sudah LED juga di tengahnya ada pemanis menggunakan hitam yang berban plastik kasar dan bermotif nih teman teman nah motifnya motif terlihat mewah kemudian untuk yang warna hitamnya yang hitam disini sedikit tidak begitu nampak ya beda dengan yang warna kram ini lebih terlihat nampak untuk warna hitamnya dari sisi sparkboardnya disini warnanya juga full glossy sampai ke bagian belakang tuh nah di belakang juga full glossy untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik dengan pengereman sakram hidrolik piston tunggal nisin untuk kalipernya untuk di bagian velgnya masih menggunakan warna hitam dengan ukuran 110x90 ring 12 betulan ban nya disini IRC untuk yang warna kram atau bis ini teman teman kemudian kalau yang satunya lagi disini menggunakan ban IRC juga ternyata sama ya oke sekarang kita lihat dari sisi sampingnya nih teman teman nah kalau untuk perbedaan warna itu jelas ya gimana yang disana hitam disini berarti bukan warna hitam ataupun yang merah seperti itu nah dari sini samping bisa dilihat disini ada bagasi disini juga ada bagasi yang mana kontaknya sudah semati atau kiles yang lebih aman tentunya dibandingkan dengan kontak-kontak biasa secara fitur-fiturnya disini ada lampu jauh dekat klakson, sen kemudian ada ISS untuk menghemat bahan bakar saat stop and go kemudian ada tombol starter dan di bagian panel meternya sudah full digital ada tulisan stylo nih nah disini ada kombinasi warna yang gelap nih teman teman jadi warna hitamnya ini doff tapi agak kecoklatan sih nih terlihat pintik-pintiknya juga ya kelihatan mewah banget kemudian untuk di bagian tengah sini nah disini ada nah ada power outlet atau power charger versi USB jadi kayak laci kayak gitu juga bisa difungsikan buat naruh handphone disini dan sudah waterproof nih ada pengaman airnya biar saat hujan ataupun saat dicuci tidak masuk ke bagian dalamnya untuk joknya disini menggunakan warna hitam baik yang CBS warna hitam ataupun yang satunya yang krem ini dan ada motif jahitannya juga nah untuk tekstur kulit joknya ini memang dibikin kasar teman teman jadi bawaannya itu memang kasar ya kalau disentuh tidak lembut seperti itu ya beda di kelas PCI itu dibikin lembut nah ini modelnya ya melebar dari bagian tengah di belakang nah di bagian belakang dikit ke dalam melaku ke dalam seperti ini untuk behel warnanya hitam nah seperti ini untuk di bagian samping disini ada pemanis warna silver yang hitam juga ada warna silver ada tulisannya stylo kombinasi list warna putih sama warna abu-abu dan merah kalau ini oran dan ada silver sama ini agak kebiruan sih kayak biru donker nah seperti ini untuk full stepnya dia ada di samping menggunakan model aluminium klik ya seperti ini warnanya warna bodinya yang bodi halusnya sampai ke bagian bawah nah seperti ini ya jadi memang terlihat full banget untuk bodi yang halusnya jadi sedikit titik yang menggunakan warna bodi bodi kelasarnya maksudnya seperti di bagian step floor yang kasar sampai sini nih ini kasar hitam disini kemudian di bagian sini filter udara nah selain itu di spark pour belakang dan di bagian sini ini saja sih teman-teman jadi minim banget warna yang menggunakan bodi plastik kasar paling disini nih nah seperti itu ya nah untuk di bagian CVT nya tanpa selahan atau engkolan untuk versi CBS ataupun ABS sama saja namun untuk versi CBS ini pengeremannya menggunakan pengereman tromol di bagian belakangnya seperti ini untuk suspensinya tunggal ya modelnya kemudian untuk bannya ini sedikit lebih gede dari di bagian depan IRC tentunya disamakan 130 per 80 menggunakan ring 12 dari sisi mesin menggunakan mesin 160 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator nah kita lihat dari bagian radiatornya ada disini nih nah ini untuk radiatornya kemudian untuk model kenal port dia modelnya dibikin datar ya gak bikin miring kayak model-model Vario dia terlihat datar seperti ini untuk armnya menggunakan warna silver sama seperti ini modelnya untuk lampu-lampu belakang ini juga sudah menggunakan lampu LED semuanya nah jadi disini terlihat modern banget lampunya teman-teman tampilannya seperti ini ada tulisan Honda dan modelnya dibikin memang dia kayak gini jadi disini turun ya modelnya kemudian lebar bodinya itu lebar ini gemuk teman-teman kalau dibandingkan scoopy jauh untuk bodi besarnya seperti itu di bagian belakang juga ada lampu khusus untuk pencahayaan plat nomor nih moncong ini nah ada mata kucing juga ini ada lampunya nih nah kelihatan nah itu dia teman-teman antara warna hitam dengan yang warna beach dari stylo 160 nya yang tipe CBS nya jadi untuk yang tipe CBS saat ini memang ini ready stock ya tapi kalau nanti ini sudah laku ya belum tentu ready lagi makanya buat siapa yang cepat dia dapat dengan harga 29.280.000 rupiah untuk OTR Jawa Tengah oke itu saja mudah-mudahan video ini bermanfaat memberikan informasi buat kalian yang lagi ngidam pengen beli Honda stylo 160 khususnya tipe CBS sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati